Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, balik lagi di youtube channel aku di video kali ini aku mau review body cat terbarunya scarlet yang varian terbaru body scrub varian coffee dan body scrub varian coffee ini tuh aku udah pake dan aku super excited banget buat nge-review ke kalian karena ini tuh baunya relax tapi strong gitu di penciuman aku ini tuh menurut aku baunya emang enak banget yang body scrub yang varian coffee so buat kalian yang penasaran, disini aku bakal ngebahas dari segi packaging, aroma, tekstur, manfaatnya, ingredientsnya apa aja dan apakah aku suka sama aroma ini atau enggak dan apakah body scrub sama brightening swast scrubnya ini jauh lebih baik dibandingkan body care yang sebelumnya so buat kalian yang penasaran, keep on watching oke kita mulai dari segi packagingnya untuk segi packaging ini gak jauh beda dengan body care yang sebelumnya emang gak ada perbedaan dan untuk isinya 250 ml untuk body scrubnya dan brightening swast scrubnya ini 300 ml dan dia tuh memakai flip top lanjut dari segi ingiran biasnya disini body scrubnya memiliki kandungan utama yaitu glutathione dan vitamin E yang fungsinya untuk mencerahkan kulit, melembabkan, dan menutrisi kulit kalian dan ada butiran scrub yang kalau misalkan kalian pake secara rutin ini tuh bakal meregenerasi kulit kalian secara maksimal dan karena dia tuh juga bisa mengangkat sel kulit mati kalian di butiran-butiran scrubnya itu lanjut untuk segi ingridians brightening swast scrubnya dia tuh memiliki kandungan utama juga yaitu glutathione dan vitamin E yang memanfaatnya untuk menutrisi kulit kalian dan mencerahkan gak ada buliran bit disini yang fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati kalian cuma perbedaan dari segi ingridians body scrub sama brightening swast scrub ini yang ini tuh memiliki kandungan kolagen dan body scrubnya ini belum ada tapi untuk segi aroma dan teksturnya untuk tekstur dari body scrubnya ini creamy, lembut, dan gak kasar kalau misalkan aku pake dan ini tuh baunya kayak bau permen kopiko tercampur antara vanila, kopi, dan coklat kalau menurut aku dan ini baunya strong, strong manis gitu loh jadi dia tuh bukan bau kopi yang murni gitu loh guys jadi kan kalau bau kopi tuh kayak gak enak gitu ya baunya kayak pahit gitu dan setelah aku bilas ini bikin halus banget di kulit aku ini body scrubnya tas aku buka aja ini baunya kayak langsung keciung gitu karena ini strong banget baunya oke ini untuk butiran scrubnya ini gak bikin sakit di tangan ini untuk teksturnya dia tuh super duper kering gitu kering banget tuh gampang banget body aplikasi ini jadi untuk body scrubnya untuk teksturnya gak jauh beda dengan sabun yang varian yang lain karena dia tuh juga cair dan ada buniran beefnya yang untuk mengangkat sel kulit mati juga sama jadi menurut aku si varian terbarunya dari Scarlet ini aromanya lebih ke bau kopi kecampur vanila dan coklat jadi tuh baunya lebih ke strong manis dan setelah aku pake body care varian kopi dari Scarlet ini emang jauh lebih tahan lama dibandingkan varian-varian yang lain misalkan kalian tanya aku suka atau enggak sama aromanya ini aku suka banget karena dia tuh bau manis jadi kalau mensalkan kalian pake ini jauh lebih tahan lama guys dibandingkan yang lain kalau menurut aku ya karena dia tuh baunya tuh strong manis banget gitu loh jadi menurut aku baunya itu lebih tahan lama gitu loh jadi menurut aku aku suka atau enggak ini aku suka banget ini body scrubnya juga creamy lembut dan baunya enak banget bikin relax untuk cara pemakaiannya body scrubnya ini kalian pake dalam keadaan kering karena menurut aku kalau misalkan kalian tangannya kering itu jauh lebih gampang gitu keangkat dakinya dibandingkan tangan kalian dalam keadaan basah setelah kalian aplikasiin ke tangan kalian kalian tunggu sekitar 2-3 menit lalu kalian hilas setelah kalian pake si body scrub ini lanjut dengan brightening soul scrubnya setelah kalian pake si brightening soul scrubnya jangan lupa pake si varian jolly yang body lossnya ini bau yang terinspirasi dari bau black opium untuk body scrubnya ini bisa kalian pake 1 minggu 2 kali atau 3 kali dan untuk beri teman subscribe nya ini aku pake setiap hari dan untuk harga masing-masing produk ini Rp75.000 dia tuh juga udah bepom dan kalau misalkan kalian emang takut banget dapet yang palsu aku saranin kalian beli di official story nya yaitu disini aku bakal cantumin link nya di description box kalian bisa klik aja langsung nanti bakal menuju di official story nya Scarlett oke guys jadi sekian dari review aku mengenai produk terbarunya Scarlett yang varian coffee so thank you for watching see you next my videos